Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Yang terkenal sampai napal kan, da'al haqq, wajah kau badil, barang haqq itu datang. Wajah kau dan hilang, apa albat itu barang haqq? Kalau terang, haqq itu sesuatu yang nyata, yang wujud. Itu hak, batal itu sesuatu yang tidak wujud. Memang nggak pernah ada. Ini kalau peragakan, ini kan kalau saya mau ngomong-ngomong, apa-apa ini? Ini apa yang jenis? Jangan. Bikin orang lagi jam. Masih ini. Nah, ini kalau, ini satu, ini satu. Satu tambah satu. Dua. Bisa, misalnya terisokin. Yakin dua. Satu tambah satu, empat itu mungkin nggak? Dan, satu ditambah satu, empat adalah sesuatu yang tidak pernah ada, dan tidak pernah kembali ada. Memang dari awal nggak pernah. Wodoh. Ketuhanani Yesus, ketuhanani berhuluh, ketuhanani wit gede. Itu pernah ada, nggak? Nggak pernah ada. Jadi disebut, wama yudil usul. Sesuatu yang batal nggak pernah terlahir, nggak pernah bermula. Memang nggak pernah. Nggak pernah ada, yang yakin barang batal nggak ada, yang yakin Yusus pengira nggak ada, yang yakin Lata Ujah pengira nggak ada, tapi barangnya. Nggak, nggak. Ini ayat populer saya. Jadi, saya itu belum pernah menakriri atau menafsiri Qur'an sebanyak ayat ini. Saya apal ayat yang sejenis ini itu, mungkin sampai 20 ayat. Itu saya setiap mengajar di sarang, di kajian, di studi, di tak ulang-ulang. Makanya kamu yang optimis terhadap kebenaran Islam. Karena batal itu nggak pernah ada. Kenyataan kalau Yesus Tuhan itu nggak pernah. Kenyataan kalau Lata Ujah Tuhan, nggak pernah. Itu juga kenyataan yang kamu khayalkan itu ada juga nggak pernah. Misalnya negara ini. Negara ini dapat rezeki min Allah. Diatur oleh Allah al-mudadbir. Allah itu yang ngatur rezeki. Kalau Allah yang sudah ngatur rezeki, Allah yang paling kuat, Allah yang ngatur semuanya. Semua yang ada di dunia itu mau variasi. Itu menggantung kesejahteraan negara, bergantung presiden. Itu tahu kayak teman-teman. Obat ya, faham. Ini sepupanya doang-doang nggak ada pengirah. Soalnya milah, ya milah sesuai istihad. Sesuai istihad. Semuanya orang-orang sesuai order, faham ya. Sesuai istihad. Tapi kita tetap yakin al-mudadbir Allah. Al-Razak Allah. Al-Fatir. Sehingga yang lain itu variasi. Kalau aku nanti sampean, sehingga dikulau kan juga kakak. Tapi aku yakin Al-Haji yang memberi idad itu. Sehingga saya nggak perlu kemalu. Sehingga jenis orang ini-gini. Kakek itu sehingga ada orang. Ya sudah seperti itu. Terus lalu ada orang yang mengatakan begini. Donyo makmur itu. Sumber pangannya ada. Misalnya sumber pangannya itu segembar. Mereka berbincang. Melihat dari pangannya yang jadi yang mengatakan. Ya lalu ada orang yang enak. Ngeloani orang itu enak. Terus misalnya orang itu genpa. Maksudnya bicara yang benar. Berarti kan gak ngelongan benar gini. Ngeloani orang itu enak. Ngeloani orang itu enak. Saat aku gak ada genpa. Saat aku gak merenguk. Saat aku. tapi nyataan uang kan mau ngomong ngelonin uang akhir padahal syarat ya bisa ngelonin nafas sampai gempa bisa ngelonin nafas ngamuk nah semua yang dikatakan manusia itu berpotensi tidak valid karena ngomongnya sepotong dan yang berjaya gitu sebab itu hakikat yang kita pilih adalah barang batil semua kecuali sesuai pilihani sebab itu jadi malekat yang tukang nyataan orang kawan-kawan itu gak ada malekat yang goblok-goblokan kita kayak malekat tukang nyataan seperti ajal misalnya kita ditulis misalnya kita berhubungan umurnya 40 40 50 520 520 lah kalau misalnya 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 40 tahun murgawe keras murgawe keras untuk hari tua jadi ini bayangannya hari tua itu umur 70 sampai lain-maren Mustafa itu murgawe tenang umur 40 asum sini kayak orang kota-kota asum sini 7 hari tua, umur bentar? 70. Berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun. Terus malekat bagian ajal ngerti apa yang mati sesok. Malekat Rizky ngerti, wah aku sesok pensiun. Saya kan sesok mati. Terus kamu duit niat mergawe untuk masa depan kita perlu dibuat juga. Kita coba ngobrol, kita mati. Ya, kita kira-kira. Cara aku jadi tugas malekat paling senang yang malekat bagian Rizky. Betapa bodohnya kita. Betapa boleh Rizky yang kira-kira bakal nanti dari Tuhan. Ketika ini, wah anakku tawari siapah dan makmur. Malekat ngerti, anaknya misalnya jenis Joni, tukang yang ada di dunia. Sekali Bapaknya mati, didol. Sehingga anaknya mati, sekali Bapaknya mati, didol. Kue nifati dunia, dunia kuakeh, dan anakku uripe makmur, dan jelakar ke anak putu. Sementara jadatannya malekat, aku aneh-anak, dan tukang yang ada di dunia. Kira-kira antaranya yang bawa khayal, dan kenyataannya lebih lucu juga. Secara malekat. Lucu. Itulah kita. Kita ini sering menghayal sesuatu yang gak pernah wujud. Ketika nifati dunia, manfaat gua anak putu, itu kan tak pasti wujud. Disini kebodohan-kebodohan kita. Mereka menyebabkan, orang-orang yang bawa khayal, karena hal-hal ini, itu jauhnya. 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 ngayal Tuhan nah bayangkan oke lah kalau kesalahan itu kan kesalahan dalam khayal hidup, gak apa-apa Allah malu celaka ini kita sering salah dalam hal tau disebut hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua karena nanti yang nyata itu hanya Allah misalnya nyata, kalau ngaji tengkutih-kutih, kalau fatwa karena ini pasti benar, gak mungkin salah kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak kenal menteri enak, kenal kaya besar enak kenal orang tokoh, tetoh, enak oke, kalau kata enak masih benar Allah masih maklumi tapi siapa yang sering bilang penting kenal presiden penting, penting banget kenal pejabat penting banget, kenal tokoh-tok penting banget, kenal wong suda penting dan kamu gak pernah keterucut bilang suda itu penting nanti setelah kamu di akhirat dipertontonkan ternyata amal kamu yang masih hanya satu yaitu suda kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu akhirat hanya suda gak ada malaikat keteror wah ini temannya pak presiden harus kita hormati mana ada malaikat takut wah ini temannya lebih besar harus kita orang iso malaikat kok teror tapi nak wong sing tau suda itu pengirahan ini pernah suda laki Allah wah wah sajid ini ketemu Allah dengan status orang yang suda wah itu malaikat mikir tenang ketika Allah mengumumkan wah abdi lakihani wah wah sajid ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan suda gak harus suda fisik dia hatinya orientasinya suda bahkan dia nyari rezeki suda bisa suda didik anaknya dikasih uang supaya mau suda didik santri supaya suda ini hambaku yang berstatus iku orientasinya suda wah ini malaikat gak akan berani tak jamin karena dia sesuai penting yang disifati Allah yaitu paling penting menurut Allah status hamba adalah yang suda yang suda wasjud wah tarik wah kum maan sajid wah jud robaka wah put robaka itu status nah status ini yang corong penting kenangan kita di dunia sujud kemana aku ngekeimangan hasan dikha ya ben sujud anak putuku tak didik ya ben sujud sampai tak manja masalah finansial ya ben belum bahkan kita makan supaya ben kuat kalau kita rentetanya begitu maka kita berstatus sajid orang yang orientasinya dan status ini yang penting sehingga nanti di akhirat itu dicek orang yang sujudnya anda ikhwas nanti dicek ketika kita kenal presiden kenal menteri kenal piye besar sombong bangga pas sujud biasa-biasa nanti ditakar sama Allah baru dipertontonkan ternyata sujud itu penting relasi-relasi itu gak penting lagi meningin gusti ternyata penting sujud ya timbang kroni-kroni jadi pengirahan seliwat disini kita sering salah memilih barang yang bener-bener pak dengan barang-barang yang mau gawanan laibun saya itu pernah ini kisah nyata saya itu pernah kenal seorang profesor dia akrab sama saya itu saya pulang itu nyari kiai beso sehingga ada yang peduli terus di hati saya jika saya bangga kenal tokoh dunia ini supaya jadi kafrar saya saya kenal buskus besar di sarang di lerugoyor di mana-mana saya kenal buskus besar tapi saya juga kenal kiai-kiai termasuk perbanding mustofar supaya saya tidak sombong misalnya saya kenal buskus besar itu sombong kenal buskus gede dan kalau itu iya saya bergesa tapi tidak kenal mustofar ruten tidak mungkin saya sombong tidak kengelan paham terus tipi-tipi anak terus model yang lola lah itu insyaallah gajarannya gede ini penting kita ajarkan supaya kamu tahu mana yang jadi kita ini sudah keseluan kejebak kepentingan dunia makanya saya percaya anak rasulullah itu nabi tanan tambah tanpa percaya nabi orang nabi tanan ini nyifati sujud sama siapa hadisnya sehingga sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya misalnya anda tidak pernah sujud kenal presiden kenal Donald Trump kenal relasi seluruh dunia kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi kemana saja disambut seorang raja kemudian anda mati pakai status apa kamu ketemu pengirat kalau kamu pernah sujud di dunia itu harapan di sukurah pengirat karena pernah berstatus sebagai hamba itu pernah apa jika nabi nyifati sujud itu khairan minat dunia nabi pernah mengatakan kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik timbang dunia dan isinya itu mesti rapaham maksud ya iman tapi rapaham biasanya kita tidak paham maksudnya nabi kita kenal rohke kenal stofa yang ada gunanya tapi tidak sujud itu tidak gunanya sampai akhirat itu yang di bang dunia saya terus aku sholat setur subuh terus dua kapital itu matilah kita matilah itu insya orang bu suar ini malaykat pacaan ayat kalau nanti ngaji malam mumpir malam saibina umar juga gitu karena beliau adalah sohabat dekatnya rasul dia persis kan nabi tentu dengan kualitas yang berbeda pertama saibina umar ditusuk yang musuh dia itu orang madusi abu lulu al madusi dia seorang buddhanya muhir pokoknya orang madusi namanya abu lulu al madusi dengerin ini bukti umar wali ini pengeran ditusuk itu darahnya keluar dia yakin mati itu pertama yang ditanyakan unik siapa yang membunuh saya dia adalah buddhanya muhir dia orang madusi langsung bilang apa umar alhamdulillah al-lazi ja'ala maniyati biyati rojulin layas judula kassa jidak patuh hajul biya yaum al-kiyama makhluk kusti yang mati ini kula tiang yang yang berkenati sujud yang karena sujud itu ini sobat kula yang akhirat maksudnya begini rumah nontonan kenapanya benbar ini tidak sujud tenangan maksudnya asli khusus dan sujud tenangan itu urusan penampilan paham maksudnya gini rumah nontonan orang yang pernah sujud sekali saja sungkem tengjen dengan kusti itu potensi masuk suara umar itu pendendang 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 maksudnya rari itu yang mati ini itu melibu suara itu 11 tapi yang orang ini sudah sujud dengan kusti saya menonton itu sujud karena saya tidak siap mendapat pertanyaan dari umar orang itu tahu sujud aku tidak sujud maturno kusti yang bunuh saya adalah orang yang tidak pernah sujud sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud paham maksudnya betapa esensinya sujud tapi kita tidak sesuai satu ambisi yang penting yang puas sujud itu yang terbaik anda di dunia ya sujud variasi kita bernegara butuh presiden butuh cahat ketua partai matur ketua partai apa yang ketangkep orang ketangkep itu variasi tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu negara ini pernah dijajah belam ya baik-baik saja karena diurusi pengen di mau coba baik-baik dulu ada PKI baik-baik saya mau pemuda milenial baik-baik paling banter coba anak pang baik-baik ini pengiran inadalika alam wahi yes sehingga selama dulu sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu anggar begini sholat Aisyah itu bujuannya Nabi paling detes itu Nabi yang sholat turun rumah itu Nabi tetap sholat sampai dari Aisyah saking mangkel itu puru malam itu Nabi sujud cikil itu tak ingger kamu Nabi sujud apa Nabi yang tetap selanjutnya itu bujuan sehingga mereka harus jadi yakin karena ini bujuan itu bujuan yang terlihat sehingga pengeran sehingga pengeran benar-benar terus saya terlihat sehingga nabi sujud nabi sujud itu ada yang menggunakan Aisyah dan menggunakan kapsa jadi Aisyah itu sejarah itu turun terus kita tidak tahu tapi kita akan berpikir jadi kita akan berpikir begini menurut saya kenal dunia kabar itu tidak menyapa hati kita akan berakhir, yang menyapa hati namun sejujurnya sehingga kalau dengan begitu kita mengerti barang hak yang perlu dipertahankan nah dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang gak ngalang-ngalangi sujud milih menteri, milih nah itu gak apa-apa, kalau terusannya gitu oke saya demi sujud memilih suasana kota islam memilih suasana komunitas negara yang islami, sehingga tidak melarang orang sujud, oke saya berteman orang kaya Beniso Bangun Mejid supaya yang sujud banyak, saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya Mejid di kampung ini nah itu gak apa-apa tapi semua orientasinya misalnya anda hidup di Papua atau hidup di NTT kemudian kamu sering ke bupati non muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa itu gak apa-apa, tapi Allah tahu semua orientasinya ini yang dimaksud Nabi Ibrahim ropgana liukimus sholat ya Allah supaya mereka mau sholat gak apa-apa gak apa-apa ya Allah yang penting demi sholat gak apa-apa mereka punya uang gak apa-apa mereka berkelimpahan hidup berkelimpahan hidup, semua itu liukimus sholat supaya mau sholat tidak apa-apa ini dibalik apa mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah setidaknya tidak melarang sudah ada kalau semua ini berarti lila kemudian saya sampai ngantil semua itu terserah Nabi direwangi perang supaya sujud gak dilarang kalau pasukan ini kalah gak akan lagi orang menyembah itu duwannya yang badar orang yang ini sajid hajid sampai orang kisip masak saya kabur kuresh hajid nah ini saya cerita saja aku tenang aku sering gamu buju ngani sani gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak anak dimanja samanya terlalu hormat saya bilang gitu aku randarani ku anakku aku terus sujudku aku terus mati jadi aku anaknya penerus sujudku penerus rumah sama aku anaknya seperti orang saya mau tuang rumah tangku bangun aku pk aku yang kapitalistik anaknya saya mau tuang rumah tangku anaknya saya mau tuang rumah tangku itu orang pasang yang mikirnya orang itu gunanya apa jadi orang alir orang utak yang utak pasti masalah anaknya itu harus sujudku ini harus kalimat ini harus tradisi mundurku mulai nabi ibrahim dari abdul ambiya mergodeknya itu purik mau cita-citanya wajalah kalimat tambah kliatan vi ibrahim ibrahim adalah orang yang sukses mendapatkan kalimat vi adib yang dalam anak itu turun jadi orang ismail pelayan itu harus ngomong orang ishak pelayan orang kayak gue gue harus ngomong itu harus ngomong itu orang anak pelayan itu harus ngomong yang berlaku yang ada yang berlaku kalau dia melakukannya terus nanti jembat persis jadi orang yang mikir jadi kami berlaku yang berlaku dengan yang terkenal yang berlaku di sini dan dan dari utama itu adalah Mengenai pertama surat Quran turun Caranya sujud Karena tadi gampang saja Caranya sujud gampang saja Sujud sudah harus pas sholat seperti itu Hati kita juga harus sujud Otak kita juga harus sujud Caranya adalah kita tahu Semua yang ada di dunia ini hanya Barang-barang Horor-horor itu banyak nih Itu tadi, misalnya saya mengatakan Uang itu penting Sebetulnya itu kalau Kalimat ini kan barang, misalnya Saya uang ini penting karena bisa melakukan Apa saja Dengan uang hanya bisa dapet cantik Tapi misalnya faktanya Punya uang banyak tapi rawan-awang ayu Dengan uang saya bisa makan apa saja Misalnya kamu punya uang melihatan Tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate Tidak bikin apa Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan Saya suka uang karena dunia dapat perempuan cantik Misalnya Ternyata perempuan cantik ini Ditarik sama uang, tidak mau Mesti geleme, cek di lapangan Banyak perempuan cantik Sebetulnya kalimatnya Bani Adam Banyak yang batil Cuma pendukungnya aku Mereka pada batil Dengan uang bisa mendapat apa saja Yuk buktikan Orang yang uangnya triliunan Apa bisa mendapat Orang cantik tertentu Mesti bisa kan, tidak? Tidak, yang solehkan tidak mau Tapi, saya kadang dicek Tidak mesti kan Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia Nah, dua-dua bisa apa saja Kata apa saja itu juga Apa terus dia bisa kelamin Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya Semampunya Semampunya tidak juga Tapi kalimat ini juga Makanya uang Roto-roto Walaui tabal haku Ahwa agum Lapasadati Samawat Walartu Waman Di hidunya Rusak Kalimat batil Didukung Masih Misalnya Wah, saya punya uang banyak Bisa apa saja Terus Setruk 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 dulu Dapat perempuan cantik Tapi terus Bari kecelakaan Terus Impotent Berarti yang benar kan Kalimatnya gini Punya uang apa saja Punya uang banyak Suehak Perempuannya mau Gak sakit Gak gempa Gak ada musibah Itu kalimat yang benar Tapi kalimat itu gak terpakai Padahal kalau kalimat itu Kontruksinya dipakai gitu semua Oh, nak ngonong Karena Allah Kan gitu kan rumah ya Kalau kalimat itu Pasti orang kembali Pada Oke, jika uang banyak Sobba Bersambung 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 sehat sehingga itu yang pasapian apa kalau anak rangis kalau tidak terjeblok misalnya sepertinya kalimatnya itu banyak, lu coba misalnya di Gua Jawa itu Jawa ini umurnya tinggal berapa tapi tinggal berapa kalau sering diparangkan kalau jari Jawa itu tinggal tapi kalau jari Jawa kalau jari Jawa itu tinggal berapa maksudnya jari Jawa itu tinggal berapa orang-orang tidak tahu orang-orang tidak ingin tidak ingin tidak menyatakan memang jari Jawa itu tidak mati kalau orang mau pakai bahasa yang benar di duit agak itu ada oksigen ada indonesia yang tidak terlalu ada indonesia yang tidak terlalu misalnya duit mau ada di Jakarta perusuhan baik-perusuhan berarti tidak ngomong uang banyak lebih tidak ada aman tidak gempa oksigen tersedia kebutuhan pangan wah itu yang bisa Alhamdulillah terlalu jadi di belakang sangat di belakang di belakang terus makanya Allah tidak ingin di belakang saya saya di belakang saya 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 yang berperan yang berperan siapa yang menyediakan langit dan coba misalnya uang banyak terus bumi dijumpuk dan Allah ingatkan terus jadi dari awal bumi di desain Allah memang bisa bumi itu potensinya memang pecah ratun itu sifat pokok dari bahasa Arab ratun itu maknanya sifat pokok itu sifat dasarnya memang bisa pecah terus Allah ingatkan potensi bumi memang melumen tamur maknanya melumen cuma Allah nyantakan pira-pira ini contohnya sejauh ratun tas coba jadi apa kamu merasa aman saja di bumi ini bumi ini potensi tamur tamur coba kalau orang iman seperti ini itu kan pintar Smithsonian anak matur pada pikir yang matur pinter terus pinter itu kita sampai tapi Allah ingatkan terus di surat air yang tiap hari kita minum meskipun sekarang air itu gampang tapi kata Allah saya bisa tahu-tahu membuang air itu terus air itu kemudian hilang terus siapa yang bisa mendatangkan air jadi dunia yang stabil ini Allah ingatkan berkali tapi Allah tidak ingatkan peringatannya Allah akhirnya yang penting ini berjabat, relasi, mitra akhirnya Allah tidak tahu disebut akhirnya itu dunia ini tidak ada pengeran saya ingatkan disebut urusan dunia tidak apa-apa akhirnya Allah tidak menghilang urusan tidak ada diurusi tapi diurusi diri saya ingatkan diurusi rumus pendidikannya rumus setiap menteri presidennya rumus ganti presiden ya ganti perlu kertu siji kalau ada KTP saya tidak kalau misalnya benar yang ingat tahu setelah itu saya ingat tahu saya ingat yang benar kertu siji itu saya ingat jadi saya ingat yang ingat mengerti itu jadi orang yang ingat mengerti itu saya ingat presiden saya ingat akhirnya tetap artinya negara itu urusan kedua pertama Taufit benar kamu milih sesuai perintah sesuai nurani masing-masing sesuai order masing-masing dulu ulama ulama itu hukum itu berputar sesuai alasan hukum itu berputar sesuai upahnya itu yang benar tapi sekarang orang al-kukmu ya dulu maaf karena ngomong-ngomong musibah saat al-kukmu ya dulu maaf kita hanya kembali kemudian kembali ke Allah, kok bisa ngamal demi menusau, terus menusau itu ketika itu sudah siap kalau itu harus dilatih terus sampai anda ikhlas sampai tahu ikhlas kalau mereka tidak tahu ikhlas, aku selama-lama aku tidak tahu, ikhlas itu bisa tapi aku tidak tahu ikhlas itu lakaran ikhlas, aku tidak tahu lalu, lalu, lalu lalu, lalu, lalu ini masih bapak sering cerita ingin aku beri membawa bapak-bapak keluarga mbak Maksum ini, abang Maksum saya, itu, sampai ini, kadang ketemu kanjanya itu bukan orang-orang yang jangka jadi, mula-mula yang santri muakem dan isi itu ke santri muakem langsung lah, lalu ke santri muakem ya pertama isi, sue-sue lali lalu lalu juga bisa ikhlasnya jadi pertama kan sampai ras dan isi, lalu santri muakem langsung lah, keduanya mungkin diisi sue-sue kan lali lalu, lalu lalu ngajin ini kan pertama ngajin sue-sue kan lali pokoknya ngorwaye ngajin juga kitab perangkat pertama kan pertama kan perhitungan itu bukan ikhlas kalau selanjutnya momennya tidak paham tambah ikhlas kan tidak dikara jadi utama ikhlas itu tidak dikara jadi barang bat itu tidak tahu wujud kalau loro tambah loro lima olas itu tidak tahu wujud Yesus pengirahan tidak tahu wujud jadi ini maksud jadi barang batil tidak tahu wujud maksudnya masih menganggap wujud tapi kakek kote tidak tahu tidak tahu jadi kalau 1 atau 1 12 itu tidak pernah wujud jadi wujud jadi nyaman mulanya ada salah salah dewi nabi kumpama aku salah ya salah ku dewi jadi kati nabi kumpama maksudnya nabi tentu gak akan salah artinya ini kalau ada salah ya salah yang orang yang orang barang ya kan yang tadi 1 ditambah 1 itu 2 benar ya ditambah 1 ditambah 1 4 itu gak ada enggak ada tapi seorang ngomong-ngomong itu saya lihat tidak ada matematika salah 1 daripada 1 ditulis apa atau orang edang ditulis walulah semalam paham jadi artinya ini barang salah kurang wujud tapi orang salah itu berang berang-berang tapi tidak berangnya tetap orang orang wujud paham ya jelas ya jadi kejobatan aku tapi orang kafir kan kata itu orang enak kekafiran itu ada legalitas legalitas bahwa Yesus Tuhan legalitas kalau latak uzah Tuhan legalitas kalau api itu Tuhan matahari Tuhan itu gak pernah ada statusnya matahari selawasial Allah tetap makhluk tapi yang menurunkan ada kayak 1 daripada 1 mungkin anak kecil menulis paham orang edang menulis walulah paham ya jadi link-link barang batil tetap rawan namun ini saya al-haqqu wa ma'yu beti ul batilu wa ma'yu tidak ada bekasnya sama sekali karena hakikatnya tidak tidak akan hilang semua apa yang pernah mereka bayangkan karena tidak tidak itu pokoknya tidak sujud itu yang tenang senajan itu jarang sulat maksudnya tidak sebal yang sampean tapi kalau sujud itu karena itu pasti jadi kenangan terbaik anda hidup di dunia kenangan anda hidup di dunia terbaik adalah kamu pernah apa sujud itu tak jalan mungkin kan kenangan terbaik tidak ada BPKB semua ini sudah buka apa ini pejabat proposal orang melarang daftar BPJS orang melarang nyimpen kertutelu ini kenangan apa nyimpen tak kaya pemerintah kertutelu apa itu pertanyaan itu yang tahu sujud 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 yang penting sujud maksudnya itu kan selat berduis berduis tapi tidak mesti sujud itu ikhlas terus latih terus itu yang penampilan jadi imam menjaga penampilan jadi imam penampilan imam problem masyarakat 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 lagi khusus imam cepat masyarakat 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 makmum yang kacau gaya ini gaya ini tapi kurang ajar juga yang lagi seneng khusus imam kesusukan mangel yang lagi seneng cepat tapi makmum khusus mangel jadi orang sinkron imam makmum karena jamaah ini muka-muka tidak bisa ada tempat ada wali ini wali ini nyapati sholat pidul pidul wali wali di sepura kebem pengir yang dikasih itu dikatut pinggir-pinggir dikatut jadi dikatut jadi ibarat misalnya ibarat kecelakaan pengir suka kasih kuning kecelakaan tidak meluk waduh sholat sholat berdoa sholat tidak ketemu tapi ada dikasih pengir sepura rombong ditumpuk pidul pidul meluk meluk ditumpuk alasan imam sabri kenapa jem'atan ketemu patah pula jadi kalau sekumpulan orang 40 itu pasti ada walinya sant kira usah tako segit 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 tako ya wali roto-roto gandeng sembrono aku tako masuk sarati wali gandeng bar malam darah gandeng lagi tako an uniku bukti rawali murka orang berengkel 200 berenggara gandeng sarian berenggara 1 berenggara berenggara jadi yakinlah bahwa barang 1 ini nabi ibrahim ke 2 itu dimulai supaya semua ini orientasinya demi tidak apa-apa kita carikan kita berpolitik tidak apa-apa misalnya orang istan berpolitik di Indonesia supaya istan mayoritas di parmen kalau mahalimah parmen orientasinya lembaga-lembaga pendidikan tidak apa-apa tapi yang penting berangkatnya dari semangat supaya semua ini demi solat setelah demi solat tidak apa-apa Al-Fajr al-Afidatta minan-nasdawwi ilaihim warzudhum minasak wala tarong pahamu ini ngalisi rohya Muhammadu Muhammaditfaziku nalikane podo kaget sopung aja indal bakdi nalikane ketangi songkau kubur pasiku laro ayatah kini ngalisi roh amron yang berkoro aliman kan gede pas bangkit songkau kubur pasti kamu lihat sesuatu yang dasar nahis pasiku falafauta mongkora nopotiku mawujud lahum bedriwong aja minatangi kita maknanya rapat udah bisa lolos dari cengkeraman saya kata Allah elaihim warzudu nah tiba-tiba orang yang salat oleh sopung aja ngain kita wawah hidulan tentangkep sopung aja min makanan panggungan korigin ngangparakai kubur itu tiba-tiba 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 pasiku wakawah lalu ngucap sopung aja amanah iman kita diwitlan Muhammaditfaz Muhammadin awil Qur'an itu Qur'an tapi wakawah laluan halik kalau lalu ngedewa ngake atana wujudtawi gondali untuk iman bilawi wabilan jadi badalah halidat inggedewawi sayang pasiku serai so iman maksudnya imannya serai ditompok min makanan yang panggungan baik-baikin yang aduan mahali yang panggungan iman itu koronau tewa ngake fil-adgrotin al-maskira towa mahaluhu halidat panggungan iman yang dalam dunia mulanya pulang uyakin mulanya jalan ngantuk pulang uyakin ayun uyakin hakul yakin kandung nabi itu macam nabi buktinya nak muji sujud Masya Allah karena nabi bersok status kita ilayau milki amai ya sujud makanya nabi 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 sujud tadi apa hak tataku nasajda tulwa hidatu khairan minat dunia bahkan nabi 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 sujud Masya Allah luar biasa ada sohabat selawasi dari nabi nabi barang suatu saat nabi kan nabi nabi sohabat itu kacau tapi kacau soleh saya pikir saya pikir saya pikir mulai berkata di nomor ini jadi kacau nabi tapi kaget kaget saya minta teman kamu di suara nabi nabi kaget itu juara uang mau karamudi nabi kaget saya pikir dunia itu harus saya jadi gubernur pangkat itu apa yang abad berbincang dengan baik apa kata Nabi? ��분agek zakon saya bisa bantu saya bisa bekerja jadi orang yang paling disayang pengiram saya bisa jadi berwarna saya bisa berbanyakan saya bisa berbanyakan saya bisa menghitung ya sudah berbanyakan, jangan berkata jangan berbanyakan pengiraan Maksud saya nyalanya b 영상 terjahit ya maka saya membantu baik-baik saja ketigピan-baik saja orang entrez suhu orang ngaranya bantu suhu ya mów Oh yang... aku buat полов WHO aku siapa dosa aku siapa Vet à à, anak Tua jangan ridez suhu orang ngaranya 9 fu ax mamuy idea yukAd aku bantu itu aku membantu aku bisa bantu Bantu ada di sini Kaukan sudah di sini Tapi dia tidak bisa mengajaknya Dia bantap saja Tapi kita harus terserah Karena... Tapi dia sudah mengajakkan Ini telah di sini Menurut saya jawab Ceritanya sudah di Anwar Nabi Ini menjawab Nabi Jadi terbiasa jadi dia jawab langsung cerita itu ada zaman jadi Nabi dijawab tapi aku mau ngajaknya orang-orang jelas orang-orang yang merokok jadi Nabi saking seneng terus meneng, ada cerita hadis lagi ketika Nabi cerita orang-orang disiksa di neraka, ini hadis ketika Nabi cerita saya Albani apa belum sebetulnya menyebab sampai takhikan itu serajat jadi Imam Tirmidhi saya halim-halim ini masih semua masih semua ada hadis ketika Al-Bani terimakasih ya Allah ya Allah Imam Tirmidhi itu salim mustahil mustahil Al-Bani lagi lahir ini hadisnya Tirmidhi itu legalitas terimakasih ya Allah jemput semua pengguna ya gue gue bareng ya gue jemput ya wah Imam Tirmidhi ya rohnya gak tenang ya era Imam Tirmidhi Imam Kitab Bukhari Kakbe diselesaikan ilmu Jervi ini finalnya di era Ibn Hajar al-Azolani ini mengkaitan Lisanu Lisanu Lisan saya itu orang-orang hatis ini gue ini disokikan Albani apa ya Albani gue ilmu ini udah 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 jadi maksudnya gue sih ini ini orang-orang saingan orang ikhlas gak butuh saingan jadi kalau gue bilang kalau gue bilang masalah apa masalah apa Tirmidhi jadi orang orang-orang yang kita ini yang kita alami sekarang yang hadis Tirmidhi itu nyerita orang orang itu kecuali Maudias Nabi walang tak kulinar ataros di semua tek ada redaksi walang tak kulinar ataros dan neraka gak berani membakar bekas-bekas sujud bekas sujud itu itu apa itu orang-orang yang dicapain bekas sujud itu berarti butuh bekas tidak itu seneng itu ini yang tersangka atau tidak tersangka yang tidak orang-orang itu yang tersinggung yang tersinggung yang tersinggung yang tersinggung Kalau orang itu meminta persokongan, orang yang perempuan langsung mengerti merupakan dirimu dari Asari Sujud Kemudian Malaikat itu ketahui orang itu sudah berbicara Ada Asari Sujud atau dimakanannya Asar Sujud untuk mereka Jadi menghasilkan menjadi ekspresi Maksudnya dia berbicara Asari Sujud itu maknanya itu terbukti orang Maksudnya itu berarti sujudi Tumowo nabar itu tetap korupsi, tetap maksiat berarti sujudi, ada gunanya karena sujudi itu tanda hati yang faksa itu ada ulama yang menikmati ada yang menikmati, ada yang menikmati tawarainya cita-cita ya pokoknya pengirahan Dawa, seorang yang rakyat siksa itu bekas ya, ini misalnya ada orang yang tidak bilang tawarainya ilmu luar dia sekarang yang sudah tidak minta-minta lagi akibat punya kertu tiga kita punya kertu oj 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 akibat sholatnya ketuk, akibat sholatnya ditompok mesti akibat sholat ditompok itu tandaan dipaksai itu maknanya asari sujud itu mengenai kura ke baduk itu jadi asari itu ragu itu bentuk fisik paham? saya mustafai itu ceria berbentuk warisan itu fisik apa enggak? enggak fisik sehingga asari sujud itu ngomong jadi ketika nanti di akhirat itu asari sujud itu ketuk itu nuru, yas, a, b, a, i, c, i, bah, b, a, i, ma nurnya itu terlihat, itu berarti yang dia tahu? yang dia tahu yang dia bukti sujud itu ditompok ditebukti orang senang, ma berarti orang itu berada itu bukti sujud tapi fisik kenapa? fisik tapi apa fisik itu membahayat itu yang harus membahayat itu yuk yuk yang ini yuk yuk dipaham? ira usia jadi asari sujud paling gampang adalah mengekang dari maks ya pasti itu kelas-kelasan misalnya itu biasa jina, rajino biasa jina kalau terus mau diorang yang perapatan Perkembangannya luar biasa Biasa menggunakan perapatan Untuk menggunakan pendak tepatan Sipun yang mati, semuanya luar biasa Itu bahasa araba ya asar Bahasa araba yang ini Terus ngomong mana asar itu Bekas sisi Mungkin agama Kaitannya Agama itu Kaitannya adalah perilaku nyata Perilaku nyata Masyur Biasa maling Ketika tobat dengan Rebekah Jinabi Nabi mengutus Ya itu aku ingin menyebabkan sholat Bersawabat harus yang protes Ya Rasulullah Kenapa engkau tidak melarang dia Supaya tidak nyopet lagi Tidak maling lagi Padahal dosanya dia sering nyopet Sering maling Tapi Nabi Sayang Aku sering sholat Tak mari-mari Maksudnya sholat Benar-benar Sholat Tidak jumpir balik Ini penting Saya utara Namun itu Jangan ngomong Bahasa Araba Manusia yang ditulis itu Bukan amalnya saja Tapi efek Dari amal Misalnya Kalau kulau Senang ibadah Terus khasan Anak kulau Senang ibadah Rasbihah Senang ibadah Itu efek dari Bapaknya sholat Anaknya sholat Bapaknya mondok Anaknya mondok Bapaknya ngaji jalal Anaknya ngaji Itu juga ikut Disebut Orang asar itu Bapaknya baduknya Anaknya direng Itu orang-orang asar itu Itu fisik Jadi jenis asar itu Perilaku Perilaku yang ditiru Dari leluhurnya Dan kemudian Nitis anak budu Jadi asar itu maknanya Sokor-sokor Misalnya Bapaknya ngecap Bapaknya tau maksiat Sikiling apa Apa ini Kira-kira ngecap Bapaknya Bapaknya Tidak Jendol ya Bapaknya Kemiri Kenapa ngecap Oh itu ngecap Sajetnya murah Cangkemmu Sajetnya larang Ngecap Perkaraan yang buruk Malah sembrono menang Tapi apapun itu Sekian makna itu mungkin Ngecap fisik Ya mungkin Corok-sokor lah Tetap bangga Kalau ngecap baduk Eh dengulai bangga Paling gak Kena ganti Ini sering Sikiling Tiba gak mustah Ini sering hobo Karena rajin Ini di jenggotkan Lumayan Maksudnya Di status Ruben rajin lah Tapi lemuh Berarti gampang syukur Masih banyak lah Kita kalau Banyak Romumen lemuh Anggapnya gampang Rasing guru Anggapnya wiki Atau kebarang haram Maksudnya kusnuda Jadi ini Maksudnya kusnuda Bangga Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ini semua Ini semua Maksudnya mu'min kabel Berarti gampang syukur Ini apa? Keliru Ralah Kusnuda Semuanya kusnuda Kusnuda Ini di badan Apa? Jeleng-jeleng Pokoknya Kulau sukun Kenangan Kulau baik jelingan Yang penting Sambang Nur Kutahu syukur Pisan lah Maksudnya pisan lah Di semua sholat kita Mungkin kita gak pernah Tenangan Tapi pernah sekali Sampai orang ulama Itu takok pengiran Kusti apa Di surga itu Nanti saya boleh sholat Kenapa Tanya demikian Saya bayangkan itu Suwadu Rama nikmatin Arawah sholat Berkodek nih Misalnya Sering Sering makan Nanti gak pernah Punya kenikmatan Senikmat Sholat Senikmat suju Itu maksudnya Kandil Nabi Waktu roto Ayini Bersolat Nyamannya diri saya Itu kalau sholat Coba sholat loh Gak nyaman gimana Kita ini hidup Karena Allah Dicetakan Allah Kemudian kita Dibikin satu sistem Yang semuanya rindu Sama penciptanya Sampai disebut Innalillah Wa inna ilayhi Sebetulnya fisik kita Semuanya itu rindu Sama Kok gak rindu Gimana Kita ini pasti mencari-cari Siapa yang bikin kita Kita asal-usulnya Gimana Pasti fisik kita Mencari-cari Sebab itu Kalau sujud Coba Sampai Sujudi Nabi kenapa rambut dikatakan sujud misalnya ke rambut ketika Allah meripat merupakan cerah karena mata juga tunduk terhadap perintah artis ini ayuh terus tapi fisiknya tunduk sama Allah akhirnya ya tua ya tubuh kita ini sebetulnya sudah tunduk sama Allah itu jenisnya ketika tubuh kita tahu pada akhirnya tunduk yang bersani Allah yang berpikirkan yang berpikirkan yang berpikirkan tetap coplok tubuh kita ini semuanya sudah tunduk yang bersani mumpung rungis menisam dia bilang kalau sudah begitu nah tentu orang punya pikiran seperti itu orang dalam keadaan takut sama Allah seperti itu bayangkan ada kenikmatan diatas itu pas waras meskipun aku yakin dua menit artinya persitu kan banyak kan orang istighfar di tengah malam menunggu angis menunggu angis tapi hatinya legok ande kan itu diukur kebahagiaannya ambih bahagia zaman pacaran bahagia mana coba orang-orang yang nangis tengah malam kira-kira ande kan bisa ditimbang bahagia ketika nangis nyesali dong itu yang pintar di pengirang maksiat misalnya pacaran kan nikmat tapi lebih nikmat yang dobat yang menangisi maksiat artinya apa jangan kira toat itu tidak nikmat jangan kira toat itu nikmat sekali maksudnya nangis ronjang tapi yang kok kumatim kan kumatim coba saya pastikan bahwa toat itu nikmat sementing kan nanti jahit toat itu juga ya itu kalau kamu latih terus lama-lama kamu penikmat toat kalau kamu sudah menikmat toat lama-lama kamu tidak menikmati lagi mak 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 maka itu maka kami menggunakan ayat kulkifatillah wabirrohmati 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 berhubung mengambil rohmat yang halal akhirnya ratur lintas barang hal halal berarti 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 ada berarti berarti asal kira-kira fisik atau berlaku aku kalau sesungguh sesungguh suaranya ketemu aku berarti harus ketemu aku juga menerok bisa kelas aku akan humor dan saya bisa bertemu aku tidak tahu jangan kacat aku ngak sabar aku berapa merasa orang lain suumkan bisik aku ngopi suungkan jadi biasa itu siapa orang itu tapi gak suungkan aku mengajak di gerakan biasa-biasa itu berwarganya jadi misalnya seperti ini, berwarna mustapai itu suka kamu tidak suan nabi, suannya kadang-kadang tapi sudah berwarna berwarna apa? sudah berwarna sudah berwarna ingin itu berwarna seprapet berkira-kira jari wayu-wayu ngeren ya kok mikir seorang aneh atau ate susuk kalau misalnya to'ah tempat jubil kurangan rokok yang lain-lain ada sholat atau tanah adil baktah iwan mungkar maksudnya ngerti kenapa sholat itu bisa mencegah dari mungkar mereka melakukan barang mungkar itu karena dari kene orang nanti dugem sementara orang sholat sholat menikmati ke to'ah latih terus sampai to'ah itu menjadi kenekmat kalau to'ah sudah menjadi kenekmat berarti kamu tidak butuh nikmat yang lewat jalur itu yang dimaksud nabi wakurro to'ah ini sisonya jadi soal kita pernah itu kebutuhan masih ada yang pernah jadi kebutuhan setan aman paling tidak kandang di latih itu gampang nyatanya sampai saat kemudahan saat itu maka ketika kamu terus ditutup tetapi tidak masalah tidak masalah tetapi orang subscribe ada yang jadi dilengkapi diskusinya tentang jala Ibang daftar warung kopi Sengayunti kan yape ibu Semayang Ini zaman akhirnya Jadi dimulai Tinggal maksiat adalah maksiat itu Cari kesenangan Sementara orang soleh Ketuaatan Ketuaatan itu mendapat nikmat Jauh diatas nikmatnya orang yang sedang Masih Itu kalau dilatih terus insya Allah Kamu sudah sangat cukup Dengan kenikmatan dalam melakukan Ketuaatan Maksudnya Orang-orang itu di akhirat banyak Membuang barang hak Di sini itu bisa Maksudnya barang hak Maksudnya barang hak Tidak dilihat Tidak diimani Misalnya zaman akhirnya Orang percaya Nanti suar Suar gomor Tidak ada Tapi nanti kok ketun Pada akhirnya Dikatakan Allah itu yang nyata Dikatakan nafsunya Hanya hak Hanya khayal Padahal barang hak Tidak ada Tidak diantara Dikatakan nafsunya Sebut Inal janat hak Dan naruh Hak Tidak ada Mudir-mudir Tidak mati Kalau jenat hak Dan naruh Sementara yang khayal manusia Tidak Hak Padahal hak yang Hak Padahal Dikatakan Supaya Mungkin kalian berkata dengan ilmu Itu untuk milik atau ilmu? Ilmu 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 Mungkin kalian berkata dengan ilmu Ketika kalian berkata dengan ilmu Mungkin kalian tidak akan dihadiri Sekiranya komentar yang ada di Nabi dari Nabi Nabi dikomentarnya kepada tukang sihir Tukang sihir, tukang mendukun Tukang mendukun Kalau mereka komentar, mereka dianggap sihir mereka itu orang-orang yang menuduh kebenaran dengan tuduhan yang sangat jauh dari kenyataan pasti orang-orang kafir sendiri benar saat orang-orang kafir mereka sangat merindukan iman dan mereka sangat merindukan imannya diterima tapi ketika itu sudah enggak ada penerimaan karena masa iman sudah selesai karena itu generasinya kafir karena itu mereka tidak bisa mengatakan mereka tidak bisa mengatakan kemampangan mereka tidak bisa mengatakan yang mereka sampai tidak mengatakan iman untuk menurut saya caranya tidak misalnya orang mati tidak bisa mencari kita ini sepakat kita wujud sekarang itu tidak menurutnya mau hal ya mau hal karena kita wujud sekarang dari sesuatu yang menurut menurut itu nabi adam nabi adam itu tidak kamu tidak menurut 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 mau menyatakan mau apa, kan tetap menjadi nyata apa lagi? saya ingin mengecewakan iman itu harus dengan ilmu jadi kalau iman itu harus mengalami iman itu harus yakin, yakin wujud yang sekarang itu kalau kamu percaya wujudnya itu tidak nyata kita ada 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 ia ada 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 wujud sekarang itu tidak kalah mengecekalkannya wujudnya sekarang itu sudah berlindung wujud yang sekarang di운데atankan orang itu dari makni satu orang yaitu Sinti Nabi dan adam diciptakan pada hari antara tapi kalau mereka hey бок bagaimana mungkin tanah jadi manusia dari masa muncul ini kan ya dari itu caranya iman dilatih terus dengan ilmu, sampai family nah itu family berarti mu'min sejadi harus dilatih bil ilmi, mulanya iman itu karena Allah fa'lam anahu lelah ilaih, dari kata fa'lam iman itu dengan el jumlah ilaih 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 dilapatkan berapa kali, itu urusannya ulama itu fa'lam dengan ilmi ya tadi diutak-utak, nanti bener-bener jadi apa ilmu ini sudah bisa mengekalkan, kalau ada sopung lagi, bisa di dalam kemamanan mungkin kemamanan mungkin itu bisa di dalam kemamanan kemamanan, 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 kemamanan kemamanan, 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 kemamanan tapi, walaam ya tadi itu, walaam ya tadi walaam orang bodoh biasa ada sopung di dalam kemamanan, maksudnya ini kalau, iktat, dya kata di dalam kemamanan, kita missing tanpa yang telah banyak yang nya negara bagaimana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.